Bilas muka gosok gigi evalasi Tidur sejenak mengeluhi esok pagi Walau henti ku bersamamu kali ilmu Ku masih ingin melihatmu esok hari Halo semuanya kembali lagi di channel Hazelnot Video kali ini gue bikin gitar tutorial lagu India Yang judulnya evaluasi Tutorial ini gue bagi jadi 4 bagian Yaitu bagian verse, pre-chorus, chorus, dan koda Oke kita masuk ke bagian yang pertama Yaitu bagian verse Di bagian verse kita pakai 2 chord aja Di ulang-ulang Yaitu chord G dan F Kita pakai petikan ya disini G-nya seperti ini F-nya seperti ini Kita praktekin dulu Setelah itu baru kita bedah Oke Yang tak bisa terobati Biarlah Mengaring sendiri Yang tak bisa terobati Yang tak bisa terobati Itu udah masuk ke pre-chorus Jadi kita tahan sampai verse dulu ya Kita fokus di verse dulu Oke tadi beresan bagian verse nya Di bagian verse Intinya hanya 2 chord Yaitu chord G dan chord F Itu aja diulang beberapa kali ya Chord G bentuknya kayak gimana? Bentuknya seperti ini Jadi kita main di 2 senar aja Yang ditekan 2 senar Yaitu senar 2 Dan senar 6 Senar 2 taruh fret 3 Senar 6 juga taruh di fret 3 Pola petikanya gimana? Pola petikanya seperti ini Secara lambat ya Seperti itu pola petikanya Jadi polanya itu Senar 6 dan senar 2 Kalian petik bareng Lanjut senar 3 Kemudian senar 6 dan 2 lagi Kemudian 3 2 3 Kemudian balik lagi ke pola awal 6 dan 2 lagi Kayak gitu ya Kayak gitu ya 6 dan 2 3 6 dan 2 3 2 3 Pola petikanya seperti itu Diulang-ulang Jadi abis 3 2 3 Balik lagi 6 2 Seperti itu ya pola petikanya Jadi gini Oke jelas ya polanya seperti itu Nah jadi kalau pas masuk ke liriknya Ini pola petikan pertama Dia langsung masuk ke liriknya Jadi kayak gini ya Pas terobatinya langsung pindah ke F F nya bentuknya kayak gimana Dari yang G kayak gini Senar 6 nya tinggal kalian turunin ke fret 1 Dari fret 3 ke fret 1 Ini chord kedua di first Jadi chord nya 2 ini aja Dari sini ke sini Oke pola petikanya sama 6 2 3 6 2 3 2 3 Itu kalian ulang-ulang Jadi abis 3 2 3 Balik lagi ke 6 Seperti itu ya Jadi kalau kita nyanyiin sekali lagi secara lambat ya Nah jadi seperti itu aja bagian verse nya Diulang-ulang dari G F G F Oke Oke kita masuk ke bagian pre-chorus nya Di bagian pre-chorus ini Kita pakai 3 chord Yaitu pakai chord G G nya sama kayak yang di first Kemudian Am7 Kemudian C 3 chord ini aja ya Di bagian pre-chorus Am7 seperti ini ya Am7 biasa Tinggal angkat jari manisnya jadi Am7 Oke Dan ya 3 kunci itu aja Intinya G Am7 dan C Dan pola petikanya masih sama Yaitu bas sama 2 Kemudian 3 bas 2 bareng 3 2 3 Nah karena kan di G ini bas nya di 6 ya Di sinar 6 root nya Jadi kita petik 6 2 3 Kemudian 6 2 3 2 3 Kemudian di Aminor Bas 2 itu bareng Nah karena di Aminor root nya ini di sinar 5 Jadi kita petiknya 5 dan 2 bareng 3 Kemudian 5 2 3 2 3 Kemudian C juga sama Karena root nya di sinar 5 Jadi 5 2 3 5 2 3 2 3 2 3 Nah seperti itu ya Oke setelah bagian pre-chorus Kita masuk ke bagian chorus nya Di bagian chorus kita pakai kunci G Kemudian C E minor 7 Kemudian D Kemudian C Jadi G C E minor 7 D dan C Jadi 4 chord aja intinya ya Ya dan Untuk pola petikanya masih sama Di bagian chorus Yaitu Bas 2 3 Bas 2 3 2 3 Seperti itu pola petikanya diulang-ulang Dan Ingat ya Untuk maksudnya yang senar Bas itu Bas 2 Bas nya itu maksudnya root Dari chord tersebut Jadi misalnya Chord nya G Bas nya berarti senar 6 Karena root nya di 6 Senar 6 Kemudian jika C Berarti Di senar 5 Karena bass nya di Senar 5 Seperti itu ya Oke sekarang di bagian chorus nya Kita bedah per chord ya Jadi chord terambah dari G G nya sama kayak yang di bagian verse Pola petikanya masih sama Kayak gini Masalah yang mengeru Chord kedua ke C C nya seperti ini Jadi yang kita tekan hanya Senar 2 Freh 3 Dan senar 5 Freh 3 Masalah yang mengeru Perasaan yang rapuh Nah pas perasaan yang rapuh Pindah ke E minor 7 E minor 7 Yang kita tekan cukup Di senar 2 Freh 3 Karena Senar 4 dan 5 nya kan Kita gak per 3 Jadi kita tekan di Senar 2 Freh 3 nya Perasaan yang rapuh Ini belum separuh Yang belum separuh nya Pindah ke D D nya Karena yang kita petik ini Senar bass 2 Yaitu senar bass nya kan Senar 4 ya Jadi yang kita petik di D ini hanya senar 4, 3 dan 2 4, 2, 3 4, 2, 3 2, 3 Perasaan yang rapuh Ini belum separuh Ya Biasa saja Pindah ke C lagi Biasa saja Kamu Tengah apa Ke G lagi Diulang lagi Oke Itu aja bagian chorus nya Oke kita masuk ke bagian terakhir Yaitu bagian kode Di bagian kode itu Bagian yang ini ya Bilas muka Gosok gigi Evaluasi Disini kita pakai Teraminya aja Kuncinya 2 Yaitu kunci G Dan C aja Itu diulang-ulang Dan untuk seraminya Seperti ini Untuk seraminya Seperti itu ya Kalau kita tes Bagian kodenya diulang-ulang Bagian kodenya diulang-ulang Ya lanjut Ini masih dalam bagian kode Tapi di bagian endingnya Yaitu untuk di ujung lagunya ya Kalau tadi pakai seraminan Di endingnya ini Kita pakai petikan Kalau tadi kuncinya G sama C Ini kuncinya G dan F Dan kita pakai pola petikan Dan chordnya sama kayak bagian verse Jadi kayak gini Bilas muka Gosok gigi Evaluasi Itu sejenak Menului Esok pagi Walau Henti Ku bersama Kali Ku masih ingin Melihat Menyesekan Oke gue rasa Video tutorialnya Sampai sini aja ya Karena semuanya udah terwakili Dan Yang tadi Yang pola petikan Yang tadi gue kasih tau Itu sih sebenernya Bukan pakem ya Jadi Pola petikannya itu Variasi aja Kalau kalian punya Variasi pola petikan Yang lebih bagus Bebas aja sih Boleh dipakai ya Oke terakhir Thank you banget Yang udah nonton Videonya sampai habis Yang suka videonya Minta like-nya Yang gak suka Bolehan like Dan Terakhir Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax